Orang tua adalah mempunyai anak yang soleh-solehah Tapi jika terjadi sebaliknya, saling salah menyalahkan Jika sudah kandung terjadi Ustadz, apa yang harus dilakukan kalau orang tua? Ya kalau ketemu sama orang yang benar, tepat, faham Ya insya Allah, minta maaflah sama orang tua Kalau dulu pernah begini-begini Kemudian mohon ampun beneran, nah itu alatnya Karena yang menjadikan anak itu diizinkan menjadi durhaka Itu tetap izin Allah Tetap izin Allah Nah itu untuk menjadi ujian bagi orang tuanya Kenapa orang tuanya diuji dengan anak durhaka? Karena dulu orang tuanya juga pernah durhaka sama orang tuanya Cuma biasanya orang tua itu berhenti di situ Dia cari seater, dia cari sekolah kali ya seperti itu ya Kemudian dia cari ke orang pinter ke ini Ya malah gak kerekoran Akhirnya durhaka itu menjadi sinting Nah ini juga harus paham Kalau memang ketemu sama orang yang tepat, dia akan paham Oh ini kesalahan Bapak Oh ini kesalahan Ibu Dibilangin seperti itu Anak seperti momanya Terkena suatu kasus momanya ya Anaknya momanya terkena narkoba nih Bisa aja memang Bapak Ibunya enggak Tetapi pada waktu dulu enggak tahunya ini Mbak Manyalah ini hanya sekedar ilustrasi aja contohnya Bisa aja dulu itu Ibunya itu Pernah waktu Ibunya masih belum ada si adik ini Dia punya adik kena narkoba Kemudian si Ibunya Ibunya dia sendiri itu mau membantu adiknya Bilang enggak boleh Jangan Bu nanti kalau ini narkoba itu enggak habis-habis nanti hartanya bisa habis Itu kan melawan akhirnya melawan orang tua Padahal niat orang tua itu sebenarnya juga membantu anaknya juga Dan dari situ enggak sadar nih Menurunkan genetik yang tidak suka dengan narkoba Padahal bukan narkobanya Tidak suka kepada ibunya untuk menolong adiknya Suatu ketika punya anak Nah kena narkoba mau kemana sekarang Jadi kalau terjadi dirulut ke belakang apa yang Dirulut ke belakang Iya insya Allah itu akan ketemu Bagi orang-orang yang paham berpikir itu insya Allah akan ketemu Biasa seperti itu Nah setelah ketemu baru kita mohonkan kepada Allah Ta'ala Ya Allah jika saya pernah begini-begini-begini Ampuni dosa saya kepada orang tua saya Doa itu yang penting Nah dengan doa itu tulus, ikhlas Setiap hari dimohonkan Anak ini kan sebenarnya terjadi karena izin Allah Benar enggak? Nanti suatu ketika anak ini akan diberikan hidayah Selain doa juga Memagari anak kita itu untuk tidak melakukan Silahkan Kita doa benar kepada Allah Ta'ala tulus Kita itu milik Allah Ta'ala Apa yang tidak bisa Allah kerjakan Semuanya yang bisa Anak yang durhaka akhirnya bisa saja dia akan kembali pada jalan Allah Ta'ala Nah memang hal ini tidak pernah akan Apa namanya Tidak pernah terfikirkan oleh kita yang muslim Kita berdoa kepada Allah Doa kepada Allah Doa Jadi bukan durhaka kemudian dibaca-bacain ini Ngapain dibaca-bacain? Enggak ketemu Dan berdoa pun bisa Semua bisa berdoa ya? Bisa Semua punya hak Doanya juga ya simpel juga Simpel-simpel aja Cuma memang yang diberhitungkan Untuk dikabulkannya doa itu Allah hanya melihat amal soleh Beriman dan amal soleh Bukan hebatnya doa Bukan kata-kata kerennya doa Enggak Cukup amal soleh Cukup Saya meyakini bahwa Dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman Serta mengerjakan amal soleh Cukup Jadi doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala Amal soleh orang tersebut Bukan Jenis Kata-kata doanya Enggak Karena kalau mamanya Mohon maaf nih Seorang ini amal soleh Dia hanya doa Ya Allah mudahkan aku mendapatkan Rizki yang halal dan toib Cukup Orang lain pakai baca tertentu Kalau orang itu amal solehnya kurang Baca tertentu Diakini Diakini Banyak para ustadu Meyakini bacaan itu Dikabulkan sama Allah Jangan Jangan meyakini Allah tetap akan mengabulkan Orang beriman Serta beramal soleh Bukan doanya yang di Bukan seperti resep Mau ini Baca ini Mau ini Bukan itu Bukan itu Bukan Perbaikan diri dari pribadi-pribadi Iya Amal soleh dari orang yang berdoa Itulah yang diperhitungkan oleh Allah Ta'ala Jadi kalau memang melakukan sesuatu Niatnya hanya satu Lillahi Ta'ala Lillahi Ta'ala Lillahi Ta'ala Terus Nah itulah akan menjadi amal soleh Tapi kalau mempunyai melakukan sesuatu duniawi Melakukan sesuatu Ini gak akan jadi amal soleh Yakin Kalau saya Insya Allah Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua Menjadi panutan anak-anak kita Amin Kita beramal soleh Bukan doanya yang di Bukan seperti resep Mau ini Baca ini Bukan itu Bukan itu Bukan Perbaikan diri dari pribadi-pribadi Iya Amal soleh dari orang yang berdoa Itulah yang diperhitungkan oleh Allah Ta'ala Jadi kalau memang melakukan sesuatu Niatnya hanya satu Lillahi Ta'ala Lillahi Ta'ala Lillahi Ta'ala Terus Nah itulah akan menjadi amal soleh Tapi kalau memangnya melakukan sesuatu duniawi Melakukan sesuatu Ini gak akan jadi amal soleh Yakin Kalau saya Insya Allah Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua Menjadi panutan anak-anak kita Amin Amin